Sejak resmi dicalonkan menjadi bakal calon presiden oleh Partai Nasdem, nama Anies Baswedan ramai disandingkan dengan sejumlah toko nasional, salah satunya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Bahkan di sejumlah daerah muncul relawan mengatasnamakan AK24 yang menyandingkan Anies Baswedan dengan Jenderal Andika Perkasa dalam Pilpres 2024 mendatang. Menanggap hal tersebut, Andika Perkasa mengaku tidak tahu menahu karena belum pernah berkomunikasi terkait hal tersebut. Andika menegaskan dirinya tengah fokus menyelesaikan masa jabatannya yang tinggal sesaat lagi. Ada komentar tetap AK24 Pak? Apa itu? Relawan-relawan AK24 yang mencandingkan Pak Andika dengan Anies. Waduh. Sudah satu bulan, bentar lagi satu bulan ini Pak. Saya nggak tahu, saya benar-benar nggak pernah ketemu juga. Jadi, saya saat ini masih menjabat sebagai Panglima TNI. Sesuai undang-undang ya saya biar fokus dan supaya saya tidak, supaya netral. Hingga saat ini Anies yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk menjadi bakal calon presiden di 2024, belum diketahui akan berdua dengan siapa di Pilpres 2024 nantinya. Terima kasih telah menonton!